Pemirsa seorang sopir mobil travel tewas dibunuh penumpangnya. Untuk menghilangkan jejak, jesat korban dibuang pelaku ke jurang. Pelaku menggunakan mobil travel dan mengganti plat nomor polisi dengan plat nomor palsu. Pria warga kereng hitam Nagan Raya Aceh ini ditangkap polisi saat mengendari mobil hasil merampas dari pengemudi travel di wilayah Gunung Meriah, Aceh, Singkil. Pengemudi travel yang dibunuh mayatnya dibuang di jurang kawasan Sianjoanjo, Aceh, Singkil. Untuk menghilangkan jejak mobil hasil merampas, pria ini mengganti plat nomor polisi dengan plat nomor palsu. Kejadian berawal saat pelaku menelpon sebuah agen travel untuk dijemput di sebuah tempat kawasan Aceh, Singkil. Korban kemudian duduk di belakang sopir dan telah menyiapkan dua senjata tajam. Saat baru berjalan beberapa meter, korban langsung menganiaya sopir dari belakang dengan senjata tajam yang mengakibatkan tewasnya korban. Jenazah korban dibuang di jurang sementara pelaku membawa kabur mobil dan mengganti plat nomor menuju kawasan Nagan Raya, Aceh. Penangkapan pelaku setelah polisi menelusuri pemesan travel yang minta dijemput dan diketahui berada di wilayah Nagan Raya. Polisi mengamankan barang bukti berupa mobil milik agen travel dan plat nomor palsu. Tersangka terancam hukuman minimal 15 tahun penjara karena terancam pembunuhan dan perampokan. Dari Kabupaten Aceh, Singkil Aceh, Ropi Ravendra Ainyus melaporkan.